Kita awali informasi pertama dari Kediri Saudara, jenazah Ramania Ekananda dan putrinya Fatima Asalina tiba di rumah duka Kabupaten Kediri. Kedua korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tersebut dimakamkan dalam satu liang lahat. Kedatangan dua jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 di rumah duka di Kejamatan Pare, Kabupaten Kediri disambut tangis haruk keluarga. Ibu kandung dan suami korban tidak kuasa menahan tangis saat melihat dua peti jenazah tiba. Setelah tiba di rumah duka, jenazah Ramania Ekananda dan Fatima Asalina langsung disolatkan sebelum diberangkatkan ke pemakaman. Jenazah Ramania Ekananda dan putrinya Fatima Asalina dimakamkan dalam satu liang lahat. Ramania Ekananda sendiri merupakan salah satu korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Ramania Ekananda bersama kedua putrinya, Fazila Amara dan Fatima Asalina, serta satu orang pengasuh, berencana pulang ke Pontianak untuk bertemu sang suami. Kini pihak keluarga masih menunggu kabar anak pertama dari Ramania Ekananda, yakni Fazila Amara yang masih belum diketemukan. Sementara sang pengasuh Dinda Amelia telah dimakamkan di kampung halamanya di Pontianak. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur